Bahan bakar minyak bersubsidi, nyatanya belum tepat sasaran dan masih disalahgunakan oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Kurang tegasnya peraturan pemerintah terkait BBM bersubsidi, ditambah tidak tercapainya target penghematan premium, menyebabkan kuota tak mencukupi lagi. Berikut penusuran redaksi kontroversi. Tahun 2012 masih berjalan 3 bulan lagi, namun kuota BBM bersubsidi 2012, baik itu premium maupun solar, sudah hampir habis. Dari 40 juta kiloliter, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah untuk konsumsi 1 tahun ternyata tidak mencukupi hingga akhir tahun. DKI Jakarta misalnya. Lebih dari 1 juta 500 ribu kiloliter kuota di tahun 2012, hingga bulan Agustus konsumsinya sudah mencapai 1 juta 400 ribu kiloliter lebih. Padahal diprediksikan hingga Agustus, Jakarta hanya akan menggunakan BBM bersubsidi sekitar 1 juta 34 ribu kiloliter saja. Belum lagi provinsi-provinsi lain yang juga mengalami hal yang sama. Tercatat, hanya provinsi Maluku Utara dan Papua Barat yang kuotanya masih dinyatakan surplus. Perkiraan kuota BBM bersubsidi akan habis di pertengahan September ini, tentu saja membuat para pengguna BBM bersubsidi seperti premium khawatir. Premium akan hilang dari peredaran. Sempat, sempat khawatir. Ya khawatir nggak khawatir lah. Kalau khawatir ya kita, mau gimana udah bisa terpaksa pakai Pertama. Iya, sempat ya. Sedih banget ya. Kalau saya lihat, kalau pemerintah kita tidak dikasih subsidi lagi premium, saya pengen minta naikin gaji saya sama bos saya. Tingginya konsumsi bahan bakar premium hingga ludes sebelum akhir tahun dipicu oleh pertambahan kendaraan bermotor, kemacetan, serta pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama DKI Jakarta. Program pemerintah untuk membatasi konsumsi premium yaitu konversi BBM ke BBG dan menaikkan harga BBM yang tak terrealisasi, ikut membantu membengkakan konsumsi BBM bersubsidi. Ternyata tiga-tiganya ini nggak terpenuhi. Jadi menaikkan juga nggak bisa. Program konversi BBM ke BBG ternyata juga belum jalan. Pembatasan ternyata juga tidak optimal hasilnya. Baru dilakukan untuk di instansi pemerintah atau mobil dinas yang belakangan ini diklaim bisa menghemat beberapa juta kiloliter. Tetapi di dalam konteks anggaran, karena aparatur negara juga masih menggunakan APBN untuk beli tertamat, otomatis di dalam konsep anggaran nggak ada yang dihemat. Justru nambah gitu kan. Untuk meredam dan mengantisipasi krisis BBM bersubsidi, pemerintah pun menggelontorkan anggaran sebesar 12 triliun rupiah untuk penambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 4,04 juta kiloliter. Dengan perincian 3,43 juta kiloliter premium, solar sebesar 1,1 juta kiloliter, dan kuota minyak tanah dikurangi 0,5 juta kiloliter. Itu nanti akan diambilkan untuk sementara adalah sisa kuota minyak tanah yang sudah dialokasikan di dalam APBN. Yang kita perkirakan jumlah yang bisa dikonvert menjadi premium itu sekitar 400 ribu kiloliter. Optimisme pemerintah akan realisasi program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, memantapkan kepercayaan diri, menurunkan kuota BBM subsidi dari 41,7 juta kiloliter di tahun 2011 menjadi 40 juta kiloliter di tahun 2012. Sebetulnya kita sudah tahu akan kurang sebetulnya, cuman ada tuntutan dari DPR begitu ya, kan juga nyatanya memang masih ada beberapa penyalahannya. Penyalahgunaan begitu. Nah, kalau misalnya memang penyalahgunaan BBM subsidi ini memang bersih, itu ada kemungkinan memang. Tetapi kan faktanya, ternyata penyalahgunaan ini mungkin meningkat gitu. Kenapa meningkat? Ya itu karena disparitas harganya kan semakin tinggi. Makin tinggi di spasir di atas harganya ini mengundang orang ya, tergiurlah orang untuk menimbun, mengambil BBM subsidi, dijual lagi ke tempat lain dengan mengambil selisih keuntungan di situ. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan BBM subsidi, menimbunnya, dan menjualnya kembali ke pengejar atau konsumen dengan keuntungan sekitar 30 ribu perjadigannya. Kalangan pelaku industri pun masih ada yang menggunakan solar bersubsidi. Meski paham jika industri harus menggunakan bahan bakar bagi industri, namun lagi-lagi, Kongkalikong dengan petugas SPBU menjadi kunci mudahnya mendapatkan solar berharga murah untuk kegiatan usaha. Selain itu, redaksi kontroversi menemukan masih ada kendaraan di nasib. Jelas sudah, pelanggaran-pelanggaran semacam ini yang turut membantu mempercepat habisnya kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pemerintah, di samping terlalu percaya dirinya pemerintah, mewujudkan program penghematan dalam waktu satu tahun. Dan akhirnya, saat kuota tak mencukupi, tambahan pasokan pun diberikan. Pemerintah bahkan menambah kuota BBM subsidi tahun 2013 menjadi 46,1 juta kiloliter. Kebijakan yang dianggap sebagai peredaman gejolat di kalangan konsumen BBM subsidi. Kalau terjadi kelanggaan kan nanti menjadi kredit negatif. Nanti oposisi yang lain kan iklannya jadi iklan kelanggaan BBM gitu kan, makanya pilih yang nggak langga gitu nantinya gitu. Pemerintah sendiri terus berupaya menegakkan peraturan yang telah dibuat dengan terus melakukan pengawasan. Tujuannya untuk menghindari penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Pokoknya kalau siapapun bekengnya kita tindak. Nah, kita tindak, kita beri sanksi gitu ya, sesuai peraturan yang berlaku. Sudah banyak kalau ada yang melibatkan orang dalam ya kita tindak gitu. Apapun kebijakan dan program yang dibuat pemerintah terkait BBM subsidi, yang paling penting adalah tercapainya sasaran dari setiap langkah yang diambil pemerintah. Jika pemerintah ingin memberikan subsidi, hendaknya subsidi benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak alias tepat sasaran. Tim Liputan Trans 7 Jadi mereka pasang sambungan sendiri sebelum meter. Yang paling sering bermain ya tentu yang petugas-petugas di lapangan yang menyangkut terhadap pelayanan di masyarakat itu sendiri. Dan kemudian juga air ini adalah bukan sesuatu yang berbahaya. Sehingga kalau misalnya pagi ini kita putus, nanti siang atau sore kemudian mereka udah bisa nyambung kembali. Terima kasih telah menonton!